Intro Kita lanjutkan lagi, kali ini ke nomor 4 Dan ini masih di bahasan tentang nilai mutlak Tapi ini kaitannya dengan fungsi Fungsi ini sudah pernah kalian pelajari di SMP kelas 8 Dan nanti di bab akhir di semester ini Kalian juga akan kembali menjumpai materi tentang fungsi Tapi yang lebih lanjut Yaitu tentang fungsi komponen Untuk yang nomor 4 ini Terkait dengan fungsi Barangkali perlu bapak sedikit ulang ya tentang fungsi Jadi yang namanya fungsi itu bisa dikatakan adalah Peubah dari suatu daerah yang disebut daerah asal Dan daerah asal ini setelah memasuki atau dimasukkan Ke peubah atau ke fungsi tadi Maka dia akan menjadi masuk ke daerah hasil Nah kita misalkan kita memiliki daerah asal Katakanlah negatif 2, negatif 1, 0, dan 1 misalnya Kemudian kita juga punya fungsi atau peubah Misalnya 2X plus 1 Nah jadi anggota di daerah asal ini nanti Setiap anggotanya ketika dimasukkan ke dalam fungsi Atau ke peubah ini Dia akan berubah menjadi bilangan lain Yang itu nanti masuk ke daerah hasil Sekarang misalnya kita masukkan anggota daerah asal Ke fungsi ini Kita mulai dari negatif 2 Nah negatif 2 ini Jadi kita masukkan atau kita substitusikan Variable X disini dengan anggota daerah asal Yang pertamanya itu yang negatif 2 Berarti disini 2 dikali negatif 2 ditambah 1 Hasilnya adalah negatif 3 Nah sekarang misalnya anggota daerah asal yang lain Negatif 1 kita masukkan ke fungsi ini Hasilnya adalah negatif 1 Nah sekarang anggota lain misalnya 0 Kita masukkan ke fungsi ini Jadi X nya kita substitusikan dengan 0 2 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 1 Maka diperoleh hasilnya adalah positif 1 Yang terakhir misalnya yang 1 kita masukkan ke fungsi ini X nya kita substitusikan dengan 1 Jadi 2 dikali 1 plus 1 hasilnya adalah positif 3 Nah seperti ini Jadi fungsi itu adalah suatu perubah Yang mana dia memiliki variable Paling sedikit 1 variable Dan nilai variable itu bisa berapa saja tergantung daerah asalnya Nah sekarang kita kembali ke soal Di dalam tanda nilai mutlak ini Ada sebuah persamaan kuadrat Tetapi kalau kita lihat soalnya secara keseluruhan Di ujung ini Ini ada tertulis untuk X sama dengan negatif 3 Nah ini menunjukkan bahwa Variable X di persamaan kuadrat ini Ini bisa menjadi suatu fungsi Yang mana X nya Itu bisa disubstitusikan dengan nilai negatif 3 Nah begitu Jadi persamaan kuadrat yang ada di dalam tanda nilai mutlak ini nantinya X nya kita substitusikan dengan negatif 3 Maka akan jadi seperti ini Kita tuliskan dulu 12 ditambah 2 X Dikurang X kuadrat Nah Oh ya di depannya ini Sebaiknya kita tuliskan seperti ini boleh F Negatif 3 Nah sama dengan Jadi nilai X nya nanti Kita ganti dengan negatif 3 Kita masukkan Ini mutlak 12 Ditambah 2 Nah X nya kita ganti dengan negatif 3 Kemudian dikurang Negatif 3 Kuadrat Dan jangan lupa ditubstitusikan dengan tanda mutlak lagi Kita lanjutkan Mutlak 12 2 Dikali negatif 3 adalah negatif 6 Kemudian negatif 3 Dikuadratkan adalah Positif 9 Tapi di depannya ada tanda kurang lagi ya Jadi disini kita tetap tuliskan Dikurang 9 Nah sama seperti di Soal yang sebelumnya Kalau ada operasi hitung di dalam tanda mutlak Itu kita selesaikan terlebih dahulu Maka ini menjadi 12 dikurang 6 Dikurang 9 Hasilnya adalah Negatif 3 Nah mutlak Dari negatif 3 Adalah Positif 3 Nah seperti itu ya Jadi Nilai mutlak Yang ada Seperti ini Karena di ujungnya ada Keterangan Untuk X sama dengan negatif 3 Berarti Variable X nya Kita substitusikan Dengan nilai negatif 3 Kita lanjut ke nomor selanjutnya Nah nomor 5 Penulisannya sudah lebih nampak Sebagai sebuah fungsi Jika F X sama dengan mutlak 3 X ditambah 3 Maka F 4 sama dengan Nah disini artinya Variable X disini Kita substitusikan dengan 4 Kalau kita tuliskan berarti F 4 Sama dengan mutlak 3 Dikali positif 4 Ditambah 3 Tutup lagi mutlaknya Sama dengan Mutlak 3 dikali 4 12 Ditambah 3 12 ditambah 3 Adalah 15 Jadi mutlak positif 15 Mutlak dari positif 15 Adalah Positif 15 Selesai Gampang ya Nomor 6 akan dibahas Di video selanjutnya Terima kasih